Oke, halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman Ketemu lagi di podcast kita, Musa Muda Bersuara Jadi di podcast kali ini, kita akan diskusi bersama tentang banyak hal Disini ada aku, Lia, yang bakal ngelirin kalian dari awal sampai akhir acara Dan juga ada narasumber kita, yaitu Sukma Yang akan berbagi pengalamannya Jadi kita akan menyiapkan tema yang spesial banget nih buat kalian Yang relate banget sama anak muda Yaitu remaja yang sedang dimabuk asmara Nah, maksud Sukma, nah sekarang kan banyak banget remaja yang lagi kasmaran kan ya Saking kasmarannya itu jadi bucin, budak cinta Tapi saking bucinnya, sadar gak sih kalau bisa bikin hubungan itu toksik? Ya mungkin itu, saking nyamannya Saking nyamannya, oke Tapi di samping itu, masih banyak orang juga yang mensalahartikan hubungan toksik sendiri itu Toksik sendiri, kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia, artinya berajun Sebenarnya, kata toksik biasa digunakan untuk menggambarkan bahan kimia Tapi saat ini, banyak juga yang menggambarkan kata toksik itu untuk menggambarkan tentang seseorang dengan hubungannya Salah satu artikel dari Psychology Today, bilang kalau toksik relationship itu adalah hubungan yang gak sehat loh Kenapa? Karena bisa nyakitin seseorang baik secara fisik ataupun mentalnya Di artikel itu juga disebutin kalau orang yang toksik gak bakal melihatin sisi negatif dirinya Di awal hubungan Biasanya emang gitu kan? Awal-awal pacaran bakal kelihatan romantis banget Tiap hari ditanyain, udah makan belum? Atau dia aja makan bareng Terus waktu main ke rumah pacarnya, juga bawain martabak buat orang tuanya Jailah, pokoknya dia pengen kelihatan perfect Dan jadi pacar idaman banyak orang gitu deh Tapi, seiring berjalannya waktu, mereka bakal nunjukin sifat aslinya nih Kayak jadi suka pegang kendali dalam hubungan Bergantung ke pasangannya Suka nuntut Pengen dianggap kuat Atau bahkan jadi kasar lho Hmm, ngeri juga ya Nah, toksik relationship ini bakal kelihatan setelah beberapa bulan atau tahun menjalin hubungan Gak menutup kemungkinan juga Kalau toksik relationship bisa kelihatan cepat setelah kita pacaran Nah, oke teman-teman Tadi kan kita udah dengerin pengertian hubungan toksik Terus gambaran umumnya hubungan toksik itu seperti apa Nah, biar lebih jelasnya lagi nih Gimana hubungan toksik itu Nah, kita langsung tanyain aja genera sumber kita pada hari ini Yaitu Masuk Ma Masuk Ma Dengar-dengar katanya Mas Suk Ma udah pernah ngerasain toksik relationship ya Mas Sudah Mbak Gimana nih, bisa diceritain hubungan toksik relationship menurut Mas Suk Ma itu yang seperti apa Menurut saya hubungan toksik Hubungan toksik itu ya Mbak ya Yang sering berantem Mbak Yang posesif, yang ngatur-ngatur gitu lah Yang gak boleh Gini-gini cemburuannya cemburuannya yang parah banget Oke, tapi Mas Suk Ma pernah menjalani langsung hubungan toksik itu? Jelas Mbak, pernah itu Oke, pernah seperti apa aja yang dimaksud toksik oleh Mas Suk Ma? Yang seperti ya, misal nih kan pacar saya yang dulu kan Orangnya tuh misal aku deket sama Pak SMA lah Pak SMA apa? Aku sering deket ke temanku yang cewek Bisa aku lagi deket Tau-tau malamnya tuh berantem Kamu ngapain, ngapa-ngapain Padahal kan aku udah jelas itu oses kan Oses, kegiatannya osesnya Tapi malah cemburu Oh cemburuan, berarti cemburuan banget ya Itu kapan Mas Kira-kira Mas Suk Ma Mikir Kayak Wah hubunganku kelihatannya udah gak bener nih Udah ke arah toksik Itu kapan Mas? Mungkin kalau tanya Kapannya ya Mungkin di Tengah-tengah mbak Di tengah-tengah sebuah hubungan itu Di tengah-tengah? Iya Kan aku pacarnya kan dua tahun nih Dua tahun lah Pas ngerasanya di setahunya itu mbak Kok dia nya tuh gini-gini terus Gak ada perkembangan Padahal kan aku udah Udah berusaha Ngasih tau dan Ngerubah orang itu Tapi kan setahu saya Kalau ngerubah orang itu Gak segampang Kayak balik tangan gini ya mbak Ah bener Harus di kasih tau pelan-pelan 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 gak berubah mbak Berarti udah sempat Diomongin baik-baik itu Udah sempat dikasih tau pelan-pelan gitu Sudah Tapi tetap gak ada perubahan dari Gak ada perubahan sama sekali Si dia Ya si Si dia Lah Mas Sukma kan Udah Ngerasa nih hubungan toksik Udah Ngerasa hubungannya itu udah gak baik Terus yang dilakuin Mas Sukma apa? Pas pacaran dulu mbak Pas hubungan saya tuh ya berusaha sabar mbak Sabar sama Ya itu yang kasih saya kasih tau tadi mbak Saya berusaha buat ngerubah Si A itu tadi Untuk Enggak yang ngatur-ngatur Enggak yang ngekang Enggak yang udah marah Kayak gitu Tapi tetap gak ada respon ya Dari yang ceweknya itu ya Gak ada tetap Soalnya orangnya emang Egois Tapi Dipertahankan atau Waktu itu dipertahankan Atau Berpikiran mau mengakhiri? Dulu sih Sempat ya Sempat Sempat mau mengakhiri Tapi juga Aku yang salah sih dulu Malah Sering main ke Teman cewekku itu Oh Oke Buat cerita Buat curhat itu Buat curhat Jadi pelariannya Curhat ke teman ceweknya Tapi Jujur Susah gak sih Buat keluar dari hubungan toksik itu? Kalau buat keluar Jelas mbak Susah Susah Apa yang bikin susah Dan kenapa itu susah? Apa yang bikin susah? Yang bikin susahnya ya mbak ya Jelas itu Ngorbanin sebuah hubungan itu Itu yang bikin susah mbak Yang bikin susah itu Mempertahankan hubungan Ngorbanin hubungan itu Mengorbankan hubungan itu Kalau buat mau keluar ke Nyesalin hubungan toksik Salah satu caranya buat Ngorbanin itu mbak Putus lah ibaratnya itu Yang bikin susah itu Ngorbanin hubungannya Tapi Mas Yukma kan udah tau Kalau hubungan itu tuh toksik Kenapa masih mau Mempertahankan hubungan itu Padahal Udah tau hubungan itu toksik Nyaman sih mbak Cuman Satu kata itu Nyaman mbak Kalau udah nyaman kan Kerasan 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 terus Nyaman Waktu itu Waktu pacaran nyaman kan ya Tapi Sekarang kan udah bisa keluar Terus caranya Waktu itu buat keluar gimana? Buat mengakhiri hubungan itu Sebuah Oh untuk mengakhiri itu ya Yang pertama sudah Aku emang ada kebekiran Buat ngerasain itu Yang kedua kok Ya Mama saya Mama nyapas Itu kan Si Ait tadi Nulis mbak Di motor saya Ngelipin kata-kata lah Ibaratnya itu Kata-kata Nah gitu mbak Kata-kata Kan selip Terus pas saya pulang kuliah Ngelip saya data parkirin Aku Istirahat Gak pas bangun kok Malah mama saya tuh Ngomong Lu mas Itu kok ada tulisan Ada Nah itu tadi Oke Terus Yaudah ini tulisannya sih Itu kan Yaudah besok kamu jangan sama Itu lagi Oke Berarti Mama pun udah gak setuju ya Gak setuju Mama papa larang ya Waduh Oke Nanti disitu udah mulai Dapet jalan buat Mengakhiri Iya Akhirnya Ngomong sama sih Itu Pacarnya buat selesai Oke Udah berhasil keluar Udah berhasil mengakhiri Terus ada Ini gak sih kan Sempat terjebak Dalam hubungan yang Toksik itu Bikin sakit hati juga kan ya Pasti Makan hati Terus Caranya buat healing Caranya buat berdamai Dengan diri sendiri Apa maksudlah Kejadian itu Setelah kejadian itu Kan soalnya kejadian itu Di Ini kan Awal tahun ini kan Oke Awal tahun Baru-baru ini Baru-baru ini Oke Oke Terus Terus Buat saya healing Sering main sih Mbak Sering sama temen-temen Nongkrong Atau Kan saya juga Suka olahraga mbak ya Apapun olahraganya Tak jalani aja Oh Nongkrong Penting bisa Itu Berarti Coping stressnya tuh Buat melupakan masalahnya Nongkrong sama temen Sama olahraga Betul sekali Oke Tapi ada trauma gak Buat menjalin hubungan baru Dengan orang lain Dengan yang baru Gitu Kalau trauma Mungkin di Awal ya mbak ya Setelah Setelah putus itu Masih ada kepikiran-kepikiran lah Nanti kayak gimana Gimana Kalau aku tau-tau Dapet yang Setipe Sejenis RT itu Ya Buat apa Saya Ngawali sebuah hubungan Oke Tapi kan Kalau Lama-lama Main Ke gereja Berdoan Akhirnya bisa Lupa Kalau buat orang yang baru pun Terbuka ya Berarti Tapi udah ada yang baru belum Iya Perjaduan belum Aduh Perjaduan belum Susah mbak Sekali ya Masukma ya Ada PPKM mbak Jodoh saya tuh Oh Terudah PPKM Ya kan Satgas tuh Susah Oke 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 Ini jadi teman-teman Kita udah dengerin Terita langsung dari Masukma Gimana Masukma Mengawali hubungan Lalu di hubungan itu Ternyata toksik Ternyata gak baik Gak sehat Lalu Sempet juga gak bisa Mengakhiri hubungannya Karena Gak berani buat Mengorbankan hubungannya Itu ya mas Terus akhirnya Puji Tuhannya Sekarang sudah bisa Mengakhiri itu Dan bisa keluar dari Toksiknya itu ya mas Oke Puji Tuhan sekali itu Oke puji Tuhan banget ya Jadi Dari cerita-cerita itu Kita punya solusi nih Buat teman-teman Di luar sana Yang Sedang menjalani hubungan Yang hubungannya Itu ternyata gak sehat Toksik Dan ya Ingin keluar Tapi bingung Caranya keluar Itu gimana Nah jadi Teman-teman Di Agama Menurut agama Berpacaran dengan Seseorang Yang senantiasa Menunjukkan sikap baik Kepada kita Sikap kasih Tapi tentunya Sikap kasihnya itu Gak hanya Di depan kita Ya betul Dibilangkan juga Baik lah harusnya Pasti Dan kitab suci pun Mengingatkan kita Dalam 1 Korintus Pasal 13 Ayat 4-5 Bahwa kasih itu Sabar Kasih itu Murah hati Ia tidak Cemburu Ia tidak Mengarahkan diri Dan tidak Sombong Kok merapung juga gak Bapak Waduh Itu aku saya gak berani Komen Disini kitab suci mas Saya berdosa nanti mas Kalau saya merevisi Isi kitab suci mas Wah berdosa sekali Mas Tadi Ia tidak memarah Dan tidak Menyimpan Kesalahan Orang lain Oke Jadi Teman-teman Berpacaran lah Dengan seseorang Yang mendorong kita Yang menyokong kita Selalu ke arah Yang lebih baik Tapi ingat mbak Yang lawan jenis ya Oh iya jelas Mas Mas Sama jenis Iya kan Itu kan dilarang juga Di agama Iya betul Itu gak sihat Pacarannya berarti Tuhan marah Tuhan marah Nanti kita berdosa Nanti kita berdosa Masuk neraka Waduh Aduh Jangan aja Sampai masuk neraka Masuk mah ya Betul Laki direnovasi Laki direnovasi Jadi maksudnya surga aja ya Oh iya Sudah makanya Laki renovasi Langsung masuk surga Oke Sip Asok VIP surga Oke Dan juga teman-teman Kita puci Sekali lagi Juga mengingatkan kita Kalau kita itu kuat Karena kita bersatu Dengan Kristus Sehingga roh Allah Yang telah membuat Kalian hidup berat Rukun dan saling Mengasihi Serta menaruh Belas kasihan Satu sama lain Jadi jangan takut buat Mengakhiri hubungan itu ya Masuk mah Jangan takut buat Kalau misal Nanti kita mengakhiri Kita diapa-apain Sama mantan kita Kita kan punya Kristus yang lebih kuat Dari pacar kita Yang dulu itu kan Mas Jadi Kalau memang Sudah selesai Sudah selesai Supaya aja Sakit hati Makan hati Padesen Makan hati Padesen Siap-siap Jadi Teman-teman Kalau mau Mengakhiri dan Sudah menyadari Kalau hubungan itu Toksik Ya sudah Akhir aja Jangan takut Karena kita Punya Kristus Tuhan apa Kristus Tuhan Yesus Kristus Ya itu Tama apa Oke Jadi teman-teman Setelah seri-seri ini Dapat kita simpulkan nih Kalau berpacara itu Berpacara lah Yang sehat Dalam hubungan sehat Tidak saling menyakiti Satu sama lain Saling sayang Saling sabar Dan tidak saling seburuan Dulu Masuk mah seburuan gak Wah Kalau dulu sih Wajar sih Wajar Yang berlebihan Kayak Gitu Tapi Masuk mah gak berlebihan kan Oh enggak Yang berlebihan tuh Berat badan Saya no comment lagi Kalau ini mas Saya gak mau shaming Swimming Swimming Shaming 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 Bukan swimming Jadi Jangan saling cemburu Cemburu itu boleh Dalam hubungan Itu wajar Tapi Jangan berlebihan Jangan berlebihan Dalam cemburu Dan jangan melakukan Hal-hal yang kurang sopan Yang Tahu batasan lah Alam-alam jenis Berpacaran yang sehat Itu berarti Tahu batasan Oke Lepas pacaran Harus inget agama Harus inget agama Harus inget surga Angkat ditutup Ya terangkat ditutup Oke Jadi Kalau mau memulai hubungan itu Harus memulai dengan yang sehat Kan kalau mengawali dengan yang baik Akhirnya kan juga baik ya mas Ya pastilah Kalau mengawali dengan yang buruk Buruk Hasilnya juga buruk Iya Bener kan Betul sekali Oke Dan juga teman-teman Harus bisa menyadari dari awal Kalau hubungan itu toksik Jadi harus bisa aware Dengan pasangannya Wah pasanganku ini toksik gak ya Pasanganku ini berlebihan gak ya Dalam Menjalani hubungan Dan kalau Udah sadar Dari awal Udah toksik Ya Bisa ngekat Harus bisa berani ngekat Oke Kalau enggak ya sakit terus ya mbaknya Sampai akhir nanti Sakit akhir nanti Sampai Kalau misal pun Dilanjutin ke hubungan nikah ya Duh berat itu Sakit hatinya sampai nikah Sampai akhir ya mas Kan kita gak bisa terai Jadi sakit hatinya sampai akhir nanti Oke Terakhir ya mas Upma Mas Upma ada pesan-kesan gak Buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini nih Yang Apa ya Kira-kira lagi Bingung banget Lagi kalut banget Ini gimana ya caranya Aku mengakhiri hubungan ini Aku tuh gak mau Mengakhiri hubungan ini Tapi aku juga Di satu sisi Mau mengakhiri Karena ini toksik Buat aku Gimana mas Kalau saran dari saya ya Yang pertama Emang harus sabar Buat ngadepi Apa Hubungan Buat ngadepi pasangan Yang emang toksik Yang emang marah Yang cemburu Itu harus sabar ya Yang pertama Yang kedua Harus Ngasih tau pelan-pelan Ngasih tau pelan-pelan Ke pasangan kalian Kalau memang gak bisa dirubah Yaudah Langsung ke titik aja Gak usah pake koma Kalau koma Masa UGD Mbak ICU Mas gak UGD lagi loh Koma Kok UGD Oh iya Pindah Aduh Ya pindah Lanjut Lanjut Gak bapak Lanjut Ya itu Saran saya yang tadi Berarti harus bisa sabar Dan bisa Mengasih tau pelan-pelan Tapi kalau gak bisa dikasih tau Yaudah Yaudah Gimana lagi Masih ada Cewek Atau Yang lebih baik Yang lebih baik Oke sabar Masih tau pelan-pelan Kalau gak bisa Yaudah langsung akhiri Gitu teman-teman Jadi Terima kasih banyak Buat sarannya Masukma Luar biasa banget Teman-teman Pengalamannya Masukma Sharingnya Masukma Terus ada Pesan dari Masukma Dan Ini Teman-teman mungkin Bisa menjadikan referensi Buat Kalian memilih Jalan ke depannya Jadi Terima kasih banyak Masukma Sudah mau berbagi Di podcast Terima kasih juga ya Mbak Elia Terima kasih juga Masukma Oh ya sama-sama Jadi Terima kasih banyak Masukma Dan terima kasih banyak juga Buat Kevikepan Semarang Yang sudah mensponsori kita Buat podcast hari ini Hebat sekali Temanya kan bisa Relate banget sama Emang Emang Pengertian banget sih Kevikepan Semarang ini Nah Terima kasih juga Buat teman-teman Di rumah Atau dimanapun lah Kalian berada Yang sudah dengerin podcast ini Yang sudah mau menyimak Dari awal sampai akhir Dan Terima kasih juga Buat Teman-teman tim Yang telah mendukung Berjalannya podcast ini Kalian luar biasa Oke Sampai ketemu Di podcast berikutnya Dadah Dadah Masukma Dadah semuanya